Intro Setelah Aib Syahrini dibongkar habis, Reino Barak ikut ketiban bulung. Sosok wanita ini kuliti kepalsuan suami inces. Ternyata... Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Setelah menikah, Syahrini memang selalu menarik untuk dibahas. Apalagi soal hubungan asmaranya dan pernikahannya dengan Reino Barak. Diketahui pelantun lagu Cinta Kukandas itu memang tak pernah terlihat lagi di layar kaca. Setelah menikah dengan Reino Barak. Namun Syahrini tak pernah absen untuk mengembagikan kesahariannya di media sosial. Setelah ia menikah, terungkap sosok pria bule yang bernama Lawrence mengaku sebagai ayah angkat dari Syahrini. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan beberapa pengakuan tentang inces yang cukup membuat publik kaget. Gegara sosok ayah angkat Syahrini membuat pengakuan tentang masa lalu inces. Reino Barak bak ketibaan pulung, tiba-tiba muncul sosok wanita bernama Julie Ceniago yang ikut membongkar ke palsuan Reino Barak. Jika Reino Barak dikenal sebagai sosok konglomerat yang tajir melintir, Julie mengungkapkan bahwa semua itu adalah palsu. Namun tak jelas apa motif dari Julie yang membuatnya menyerang Reino. Ia hanya tampak geram jika membahas harta kekayaan suami Syahrini itu. Kamu apa? Kamu saja sama istrimu masih buat Youtube. Untuk apa tujuannya? Ujar Julie. Julie juga ikut geram terhadap tingkah Reino Barak yang hanya diam saja saat Syahrini banyak diberitakan yang tak benar. Ia meminta Reino untuk menanggapi skandal istrinya dan tak diam saja. Kamu sebagai suami harus melindungi itu, tunjukkan jiwa karismamu yang kata penggemar-penggemar berjiwa yang wa itu. Tunjukkan itu, buktikan itu, seru Julie Ceniago. Jangan diam saja, biarin aja. Nggak ada habis-habisnya karena mereka ingin tahu apa sebenarnya ini. Sambung Julie. Ngaku istri konglomerat kaya raya, Syahrini ketahuan pakai baju gantian dengan Aisyah Rani. Bajunya lungsuran. Kehidupan Syahrini tak pernah luput dari pemberitaan publik. Bukan hanya soal kehidupan rumah tangga, hubungan Syahrini dengan sang adik pun tak kalah menjadi sorotan. Sebelum menikah, Syahrini dan Aisyah Rani kerap terlihat bersama. Dulu di setiap konser dan segala aktivitas Syahrini, selalu ada Aisyah Rani. Pasalnya Aisyah Rani adalah manajer dari istri Reino Barak dulu saat masih aktif menjadi seorang penyanyi. Dulu Syahrini dan Aisyah Rani acap kali kedapatan memakai barang dan baju yang sama. Namun tampaknya hal tersebut berlanjut hingga saat ini. Belakangan muncul gosip tak sedap soal penampilan Syahrini. Dimana sebuah akun gosip mengumbar isu bahwa barang-barang branded yang biasa dipakai Syahrini adalah hasil meminjam. Bukan hanya sekali dua kali, kedua adik kakak tersebut seringkali kedapatan memakai baju dengan warna dan model yang begitu mirip. Akun Eddan Nunyinyir 9ribon999 turut mengunggah sejumlah potret Syahrini dan Aisyah Rani yang kedapatan memakai baju yang sama dalam waktu yang tampaknya berbeda. Terbaru Rani tampak menggunakan mini dress berwarna biru disebut mirip dengan yang pernah dipakai Syahrini. Melihat hal tersebut, sejumlah netizen ikut berkomentar. Namun Syahrini dan Aisyah Rani justru diciwir lantaran kedapatan memiliki baju yang sama dengan status keduanya yang sudah menikah. Bajunya lungsuran dari haters sematawayangnya. Definisi sekali pakai langsung buang, buang pada tempatnya komentar netizen. Mungkin mereka tuh kalau kakaknya beli baju, adiknya mesti beli samaan juga. Macam anak kembar gitu, imbuh yang lain. Satu untuk semua, mentukung lo baju aja saling pinjam-meminjam. Mungkin kalau sekali dua kali wajar. Nah ini terlalu sering, sindir netizen. Kok bisa gantian gitu, orang kaya bajunya kata netizen. Beneran mereka tinggal dalam satu rumah rame-rame karena baju aja bisa gantian makanya. Kong lo dari orang masa gak punya rumah sendiri, masa tanggal barengan. Tinggal juga barengan, aneh banget ya mereka tambah yang lain. Ngaku suami Sultan baju aja gantian, WKWK sentil netizen. Paling fatal soal anak perut bunci digerah hamil, mertua Syahrini diduga kecewa, ngegarah temui fakta ini di menantunya. Pernikahan Syahrini dan Reynobara genap tiga tahun pada bulan Februari 2022 lalu. Namun kehamilan Syahrini masih belum juga ada kabarnya. Kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura beberapa waktu lalu. Istri dari Reynobara itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu. Alhasil banyak yang menduga kalau Syahrini tengah hamil. Potre tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syahrino. Lewat kolom komentar, fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura. Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reynobara yang memegang perut dari istrinya. Sayang, hal itu nampaknya masih jadi harapan. Pasalnya muncul isu Syahrini gagal lakukan program hamil sehingga membuat orang tua Reynobara kecewa. Seorang netizen yang tak diketahui identitasnya menyebut jika Syahrini sudah tak lagi dianggap menantu oleh keluarga Reynobara geregara kelakuannya. Sebenarnya udah lama budaya didepaksai awalnya cuma didimain doang. Terus disindir-sindir akhirnya teguran keras paksanya malu juga ke lingkungan bisnisnya kata netizen. Saat ditanya apa alasan yang membuat Syahrini ditegur hingga didepak jadi menantu, sang netizen menyebut banyak hal yang membuat Syahrini dijauhi. Banyak hal mulai dari pamer foto-foto di APT-nya, makanya akan dilarang ambil foto di APT. Terus soal kerjaan yang gak ada, lebih ke nganggur gitu. Kok gak ada inovasi apa kek? Terus paling fatal soal anak, pungkas netizen. Di sisi lain paranormal Mbak Mijan melakukan penerawangan terhadap Syahrini. Dalam tayangan hot issue yang diunggahkan al Youtube Indosiar, Mbak Mijan menyebut Syahrini belum hamil. Sejauh ini Mbak lihat dari auranya yang nampaknya belum hamil sih, belum ada tanda-tanda sedang hamil, ujarnya. Mbak Mijan mengatakan bahwa tak ada masalah apabila Syahrini sudah hamil atau belum. Ya kan hamil gak hamil, kenapa sih rezekikan ada suaminya, ungkap Mbak Mijan.